Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman teman di channelnya HM Fish Tempatnya perikanan duniawi Baik pada video kali ini saya akan membahas tentang Cara merawat ikan lohan yang sedang stres ya teman teman Jadi ada banyak faktor ya teman teman Penyebab ikan lohan menjadi stres Salah satunya mulai dari lingkungan Hingga perawatan ikan lohan yang kurang tepat Dan apabila teman teman membiarkan ikan tersebut Terus menerus stres bisa berakibat fatal Dan bisa saja berujung kematian Maka dari itulah terlebih dahulu teman teman harus tahu Kejala atau Ciri ciri ikan lohan yang mengalami stres Supaya kita bisa segera melakukan perawatan pada ikan tersebut Untuk yang pertama ciri ciri ikan lohan stres adalah Biasanya nafsu makan ikan lohan akan berkurang ya teman teman Bahkan bisa menurun secara drastis Yang biasanya memakan dengan lahap Ini tidak mau makan sama sekali Yang kedua bisa teman teman lihat dari fisik ikan ya Ikan yang sedang stres biasanya warnanya pucat dan memudar Bahkan bisa menghitam teman teman Dan untuk yang ketiga Ikan lohan juga akan terlihat gelisah Terbukti jika ikan akan kaget Ada sesuatu yang mendekatinya Selanjutnya Ciri cirinya bisa terlihat dari jenungnya ya teman teman Yang tadinya menonjol bulat ideal Bisa berubah dan bisa juga sampai kempis teman teman Dan yang terakhir Apabila ikan sedang stres Biasanya ikan akan cenderung sering menyendiri Di sudut akwarium Jadi ikannya itu tidak mau diganggu ya teman teman Biasanya itu mojok terus di akwarium Jadi saya kasih tau ya teman teman Cara mengobati dan menangani ikan lohan yang sedang stres Jadi ada 4 tahap ya teman teman Untuk mengatasi ikan lohan yang sedang stres Untuk yang pertama adalah Teman teman bisa jaga suhu akwarium dengan baik Salah satu faktor penyebabnya adalah Karena ikan tidak nyaman dengan suhu air akwarium saat ini Atau karena suhu tidak stabil yang sering berubah-ubah Untuk mengatasinya teman teman bisa memasang heater Untuk mengontrol suhu air Supaya ideal untuk hidup ikan lohan Untuk settingannya yaitu yang biasa saya pakai adalah 28 sampai 31 derajat celcius Dan untuk tahap yang kedua teman teman harus pantau kondisi keasaman air akwarium Jadi pada kondisi air yang terlalu asam Dapat menyebabkan ikan menjadi tidak nyaman dan stres ya teman teman Jadi teman teman harus secara berkala minimal satu minggu sekalilah Mengecek keasaman air akwarium tersebut Menggunakan pH meter ya teman teman Seperti yang saya gunakan ini Dan ini juga banyak ya Dijual di toko-toko online banyak Murah harganya teman teman Oke jadi tahap yang ketiga adalah Kita pindahkan ke akwarium karantina teman teman Jika semua sudah dilakukan beragam penanganan Penanganan yang tadi ya teman teman Kita cek keasaman Terus kita jaga suhu air akwarium Tapi ikan tidak kunjung membaik Teman teman bisa mencoba memindahkan ikan lohan ke akwarium yang lain Untuk dilakukan karantina Jadi teman teman perlu siapkan akwarium yang baru ya teman teman Kemudian kita siapkan air Minimal satu malaman kita endapkan terlebih dahulu Dan jangan lupa kita setting filtrasinya ya teman teman Seperti biasa Dan jangan lupa kita kasih garam ikan di akwarium Kemudian kita kasih heater Dan settingannya 28 sampai 31 derajat celcius Dan untuk tahap yang terakhir adalah Berikan makanan secara teratur Jadi salah satu faktor yang paling cepat mempengaruhi ikan lohan Supaya bisa cepat membaik adalah Dengan teman teman memberikan makanan yang bernutrisi Seperti udang Cangkrik Ataupun cacing beku Usahakan puasakan dulu menggunakan Pelet lohan ya teman teman Karena mengandung bahan-bahan kimia Jadi usahakan kita menggunakan yang alami terlebih dahulu Untuk pengalaman saya Biasanya saya memakai cacing beku Cacing beku yang kapsulan itu ya teman teman Saya potong jadi Dua bagian bisa Ataupun empat bisa Dan itu kita lakukan secara konsisten ya teman teman Satu sampai dua minggu kita Konsisten kayak gitu ya teman teman Terus menerus sampai ikan kondisinya membaik Jadi pengalaman itulah yang saya Bisa berikan kepada teman teman semua Oke jadi segitu dulu Untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman teman semua Yang pelihara ikan lahan Apabila ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Insyaallah saya bisa Bantu jawab sebisa saya ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton